Terima kasih Termasuk berapa lama waktu yang akan Anda butuhkan untuk masa pemulihan tersebut Oleh karena itu di video kali ini saya akan membagikan beberapa hal yang Anda dapat lakukan selama kehamilan yang dapat membantu masa pemulihan Anda setelah persalinan nanti Hai, saya Resi, bidan, penulis, content creator, youtuber, guru, dan pelatih prenatal, gentle yoga, dan juga hipno berting Serta penggiat gentlemen di Indonesia Dan saat ini Anda berada di channel yang tepat Karena disini saya akan berbagi banyak hal yang ada kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak So, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Kamu mau turun atau mau naik? Oke, turun aja yuk Nah, balik lagi pada tema persiapan pospartum Sekarang saya akan membahas dua bagian tubuh yang harus Anda perhatikan saat Anda mempersiapkan proses persalinan Agar masa pemulihan Anda lebih mulus nantinya Kedua bagian tubuh itu merupakan bagian tubuh yang paling terpengaruh selama proses persalinan Yang pertama, siapkan tubuh Anda Yang pertama adalah tentang otot panggul Selama proses persalinan, bayi Anda perlu pertama-tama masuk panggul Kemudian keluar melewati otot dasar panggul Anda Dengan melakukan ini, kepala bayi Anda akan meregangkan otot dasar panggul Anda Dan keluar melalui jalan lahir Anda Tentu saja tekanan kuat yang akan terjadi di dalam proses ini Membuat para ibu seringkali mengalami masalah yang berkaitan dengan otot dasar panggul Setelah persalinan seperti inkontinensia urin alias buang sering beser dan tidak bisa mengontrol kandung keminya Terus kesulitan dalam mengkosongkan kandung kemi Rasa sakit saat berkemi, seks yang menyakitkan, infeksi saluran kemi, dan sakit puluh Kabar baiknya, Anda dapat mengurangi resiko-resiko terjadinya hal-hal tersebut dengan mempersiapkan otot dasar panggul Anda selama kehamilan Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan latihan otot dasar panggul selama kehamilan Latihan ini cukup sederhana, yang perlu Anda lakukan hanya mengencangkan, menahan, dan merilekskan otot dasar panggul Anda secara teratur selama masa kehamilan Beberapa ibu mungkin kesulitan untuk mengidentifikasi otot yang benar Dan cara yang termudah untuk mengidentifikasi otot dasar panggul adalah Ketika Anda buang air kecil, cobalah untuk menghentikan dan menahan aliran air kencing Anda di tengah-tengah selama 2 detik sebelum membiarkannya keluar semua Otot yang Anda gunakan untuk melakukan ini adalah otot dasar panggul Nah, namun ingatlah bahwa latihan tersebut hanya dilakukan untuk mengidentifikasi otot dasar panggul Anda Bukan merupakan latihan yang dilakukan setiap kali Mengingat bahwa penting untuk melakukan latihan otot dasar panggul ketika kandung kemi Anda kosong Yang harus Anda lakukan hanyalah mengencangkan otot dasar panggul selama 5 detik Kemudian merilekskan selama 5 detik sebelum mengencangkannya lagi Saat melakukan latihan ini, ingatlah untuk melakukannya saat kandung kemi kosong dan juga jagalah agar otot perut dan pantat dan juga kaki Anda tetap rileks Anda dapat melakukan latihan ini dalam posisi duduk, berlutut, atau maupun tidur 3 kali sehari sebanyak 10 sampai 15 kali di setiap sesinya Kemudian yang kedua adalah siapkan tubuh Anda yaitu perinium Anda Bagian tubuh yang kedua yang akan melalui peregangan yang kuat selama proses persalinan adalah perinium Anda Yang merupakan area di antara vagina dan anus Area perinium tersebut dikelilingi oleh otot dasar panggul Anda Jadi Anda sudah mengambil keputusan yang baik dengan menyiapkan otot dasar panggul Anda Namun, mengingat bahwa jalan lahir Anda juga akan teregang selama persalinan Penting juga untuk mempersiapkan perinium Anda sebelum persalinan Anda dapat mempersiapkan perinium Anda dengan melakukan pijat perinium secara teratur selama kehamilan Dan bisa juga melakukan epinoc Selain menurunkan resiko robekan perinium, pijat perinium juga dapat menurunkan resiko episiotomi Dan tentu saja, apabila Anda tidak mengalami robekan perinium Proses penyembuhan Anda akan menjadi lebih cepat Tentang pijat perinium, sudah aku jelasin panjang lebar di Youtubenya bidan kita Dan silakan Anda tonton videonya Yang ketiga, beli barang-barang yang Anda perlukan Nggak peduli seberapa keras Anda mempersiapkan otot dasar panggul Anda dan perinium Anda Persalinan akan tetap mempengaruhi area di bawah sana Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Anda sudah membeli barang-barang Yang akan Anda perlukan sebelum persalinan Anda Pertama, Anda akan membutuhkan banyak pembalut Dan ingatlah bahwa dalam kasus ini, pembalut yang lebih besar dan lebih tebal Akan lebih baik karena Anda akan mengeluarkan banyak cairan vagina di beberapa hari pertama setelah persalinan Selain itu, Anda juga dapat mempersiapkan pembalut tersebut dengan menyemprotkan sesuatu yang mengandung witch hassle Setelah menyemprotkan cairan witch hassle, Anda dapat meletakkan pembalut tersebut ke freezer Selain menyiapkan pembalut, Anda dapat memberi epsom sal Rendam perinium Anda di air hangat atau rendaman epsom sal beberapa kali per hari Dapat mempercepat pemulihan luka dan penyembuhan Mengurangi resiko infeksi, serta mengurangi pembengkakan Rendam epsom sal juga dapat membantu mengatasi wasir Anda So, bisa juga menggunakan larutan kalendula tintur yang juga disediakan di klinik widan kita Apabila Anda memiliki wasir, Anda juga dapat menyiapkan beberapa pengobatan untuk wasir di rumah setelah persalinan Sebelumnya, pastikan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat membantu pencernaan Anda di rumah Seperti obat pencahat Namun, cobalah untuk menggunakan buah-buahan terlebih dahulu sebelum Anda beralih ke obat pencahat Yang kelima, siapkan tubuh Anda untuk proses persalinan Olahraga teratur selama kehamilan dapat membantu Anda memiliki proses persalinan yang lebih lancar Terutama, lakukan prenatal jentoyoga yang benar-benar bisa membantu persiapkan tubuh Anda dengan baik Selain itu, olahraga teratur selama kehamilan juga dapat membantu Anda untuk memiliki proses pemulihan yang lebih cepat Yang kelima, siapkan mental Anda Karena saat orang-orang membicarakan mengenai pemulihan pasca persalinan Kebanyakan dari mereka hanya membicarakan mengenai aspek fisik dari pemulihan pasca persalinan Dan hal ini cukup mengejutkan, mengingat bahwa ada banyak ibu yang juga mengalami masalah mental setelah persalinan Karena perubahan hormon yang terjadi setelah persalinan Selain itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kondisi mental dapat mempengaruhi kondisi fisik Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi di sejak awal kehamilan Apakah Anda memiliki teman yang dapat mendukung Anda? Cek Apakah Anda punya support group terdekat yang dapat Anda ikuti? Cek juga Apakah Anda juga memiliki terapi serujukan yang bisa Anda hubungi ketika Anda galau? Cek juga Atau Anda punya teman buat cerita? Cek juga Ingatlah bahwa support system yang baik adalah kunci untuk keberhasilan pemulihan pospartum Yang keenam, bangun support system networking Anda Membangun support network yang di sini dimaksud adalah membuat daftar orang-orang yang dapat Anda hubungi ketika Anda butuh bantuan setelah persalinan Orang-orang tersebut dapat berarti ibu Anda, saudara, teman, atau bahkan doula dan provider Anda Ingatlah bahwa Anda tidak perlu melakukan semuanya sendiri Buat daftar orang-orang ini selama Anda hamil dan hubungi orang-orang tersebut dengan kemudian Mintalah bantuan orang-orang tersebut setelah proses persalinan Tidak perlu malu, minta bantuan saja kalau memang kamu butuh Yang ketujuh, ketahui apa yang tidak normal Salah satu alasan mengapa pemulihan pasca persalinan dapat berlangsung lebih lama dari seharusnya adalah Karena kebanyakan ibu tidak mengetahui apa yang normal dan yang tidak normal selama masa pemulihan ini Hasilnya, ibu-ibu tersebut terlambat untuk pergi ke provider Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu mengenai apa yang normal dan tidak normal selama masa pemulihan pasca persalinan dari sejak masa kehamilan Anda Oke, semoga melalui video ini Anda dapat menjadi semakin bersemangat dan semakin happy Juga tetap percaya diri bahwa Anda bisa dan Anda buat So, semangat ya Sampai jumpa di video tips pidan kita yang lain Dadah Selamat menikmati , selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!